Pemirsa suasana lalu lintas di Kota Jambi pada lebaran hari ketiga Rabu 4 Mei 2022 terpantau ramai dan lancar. Kondisi arus lalu lintas lebaran Ido Fitri 1443 Hijriah di Kota Jambi terbilang masih aman dan kondusif. Pantauan tim Liputan Jek TV di Jalan Raya Kota Jambi pada lebaran hari ketiga Rabu 4 Mei 2022. Arus lalu lintas terlihat ramai dan lancar. Tidak seperti sebelum lebaran, peningkatan penggunaan jalan meningkat dan padat hingga menimbulkan kemacetan. Sementara arus lalu lintas di kawasan Lampu Merah Simpang Rimbo terpantau ramai dan lancar, baik yang ke arah mendalo dari Kota Jambi maupun arah sebaliknya. Dan kawasan wisata Danau Sipin juga terlihat lancar dan kondusif. Kemudian arus lalu lintas menuju Pasar Angso Duo terlihat lebih sepi dari biasanya, walaupun aktivitas pasar sudah mulai kembali. Sedangkan arus lalu lintas jalan di depan Taman Remaja sedikit tersendat. Dikarenakan ramai penghujung wisata, banyak pedagang kaki lima dan jalan yang sempit, serta sedikitnya lahan parkiran. Iqbal Jek TV melaporkan.